Beredar di media sosial sebuah video penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang gadis remaja di Kabupaten Nregang. Pelaku menyerang dan memukul kepala bagian belakang korban yang sedang duduk sambil memegang ponsel. Kini pihak kepolisian sedang melakukan pencarian terhadap pelaku penganiayaan tersebut. Dari video yang berdurasi 29 detik itu, tampak korban perempuan mengenakan jaket dan jilbab berwarna coklat. Ia bersama dengan seorang perempuan mengenakan baju merah bersandar di sebuah pagar tembok. Sementara seorang pelaku laki-laki mengenakan baju berwarna merah muda dan celana coklat berdiri di atas motor metik merah yang diparkir. Mereka tampak bercakap-cakap hingga akhirnya pelaku menyerang dan memukul kepala bagian belakang korban. Bahkan korban juga mendapatkan tendangan di bagian perut. Meski korban sempat mencoba melawan, namun tak kuasa menahan pukulan dan tendangan yang diluncurkan oleh pelaku. Beruntung salah seorang rekan korban menariknya dan menjauh dari pelaku, sehingga pelaku tak menyerang korban lagi. Terkait video itu, Kapolres N. Rekang AKBP Andi Sinjaya mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut. Meski begitu, ia sudah memerintahkan anggotanya untuk mencari pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!